Jika nozzle Anda rusak atau aus, maka pola semprotan akan menjadi buruk dan tanaman akan kelebihan dosis, atau bahkan di bawah dosis, sehingga hama tidak dapat dikendalikan dengan baik. Jadi sebelum memasang nozzle, pastikan kondisinya baik. Nozzle ini rusak, tetapi nozzle ini bagus. Saat memasang nozzle, saringan nozzle dipasang terlebih dahulu ke dalam bodi nozzle. Saringan ini mungkin akan memiliki sil yang menyatu. Jika tidak, sil O-ring akan disediakan. Tutup nozzle akan menahan nozzle pada bodi nozzle.